Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, musim liburan sekolah sudah tiba nih. Tapi apakah kalian terkadang bingung cara menghabiskan waktu bebasmu? Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan agar hari-hari liburan kalian terasa lebih produktif, yaitu dengan menjatuhkan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Hmm, tapi apakah kalian bingung aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Nah, makanya pada video kali ini, Sita akan memberikan kalian ide-ide kreatif untuk menghabiskan waktu bebasmu. Nah, ide pertama adalah dengan membuat berbagai jenis bentuk seni dan prakarya. Kalian dapat mulai dengan mencoba-coba mencari jenis seni yang kalian paling sukai dan mencerminkan dirimu. Nah, jenis-jenis seni ini dapat berupa seni rupa, musik, desain, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Selain kegiatan kreatif ini dapat membantu menghabiskan waktu kalian secara produktif, kalian juga dapat mengasas skillset seni yang kalian punya, atau bahkan hal ini dapat menjadi hobi dan passion baru kalian. Ide kedua adalah menulis jurnal yang berisi kegiatan sehari-hari maupun ide cerita kalian sendiri. Taukah kalian kalau menulis menawarkan banyak manfaat? Kalian dapat mencoba mulai menulis peristiwa dalam hidup kalian yang berkesan, menulis cerita dari imajinasi kalian sendiri, dan lain-lain. Nah, media yang digunakan juga tak selalu harus ditulis secara manual di buku lho, tapi bisa juga diketik dalam iPhone atau gadget elektronik lainmu. Mungkin agak sulit untuk mulai membiasakan diri untuk menulis, tapi kalau sudah terbiasa, jurnaling dan menulis cerita juga dapat menjadi pilihan kalian masa depan lho, meredos. Nah, ide ketiga adalah jalan-jalan dan mencoba fotografi. Ide ini cocok dengan kalian yang suka traveling dan foto-foto nih. Dengan mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kalian, kalian tidak hanya membuat memori permanen dalam bentuk foto, tapi kalian juga meningkatkan keahlian fotografi estetik kalian. Dan kalian tak harus selalu keluar rumah lho, kalian dapat berkreasi dalam rumah kalian sendiri dengan menggunakan barang-barang yang ada dengan memainkan angle dan komposisi fotomu. Ide keempat adalah memasak dan memulai kebunmu sendiri. Nah, apabila kalian memiliki dapur yang lengkap, maka kalian dapat mencoba bereksperimen dengan memasak resep baru, dan pastinya masakan rumahmu akan lebih hemat dibandingkan makan di luar. Terdapat banyak resep-resep makanan yang unik dan enak di internet lho, kalian tinggal mencarinya. Dan untuk berkebun, kalian juga tidak harus memiliki peratatan yang mahal, tapi hanya dengan memiliki bibit, tanah, dan perawatan yang tepat, maka kalian dapat memulai kebun kalian sendiri, sesuai dengan jenis tanaman yang kalian ingin tumbuhkan. Bisa berupa bunga, tanaman hias, dan masih banyak lagi. Nah, ide kelima adalah menemukan hobi yang baru. Dengan waktu bebasmu, kalian dapat mulai mencari-cari hobi dan ide baru yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Nah, kalian dapat mencoba mencari ide-ide tersebut di internet, maupun mulai kegiatan baru dengan keluarga atau temanmu. Selain untuk menghabiskan waktu bebasmu secara produktif dan kreatif, hobi barumu juga dapat berkembang menjadi sebuah passion baru, profesi, dan keahlian spesialmu sendiri lho. Nah, itu beberapa contoh ide kreatif yang Meridos bisa coba. Kita berharap video ini dapat membantu kalian untuk menghabiskan waktu kalian secara bijaksana ya. Dan jangan lupa komen di bawah topik apalagi yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai disitu dulu video hari ini. Kabi Alvidana Kehna, Firmi Lenge. Kabi Alvidana Kehna, Firmi Lenge. Terima kasih.